Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini saya akan lakukan review dan juga quick build untuk Tridagger XXX berikut ini nah ini merupakan kit MS Chasis ya ini merupakan kit penurus dari kit Tridagger yang rilis sebelumnya untuk Chasis Super One dan ini merupakan kit yang muncul di manganya dan kit ini merupakan milik dari Ryo Takaba, salah satu karakter dan tokoh dari anime atau manga Let's N' Go dan seperti ini untuk tampilan box depannya pada sisi sampingnya, kita bisa lihat spesifikasi dari Chasisnya ini merupakan Chasis MS atau Midship Chasis ini merupakan Chasis dengan dinamo tengah dan MS ini merupakan Chasis yang terdiri dari 3 bagian yaitu N Unit atau Nose Unit lalu ada MSnya atau Centernya, itu singkatannya dari Midship lalu ada T Unit atau Tail Unitnya nah seperti itu tadi penampakannya dan pada sisi box satu lagi kita bisa lihat terdapat grid up partsnya yang bisa kalian beli secara terpisah untuk melakukan upgrade pada kit tersebut nah kita langsung saja ya, kita buka isinya dan kita lihat apa yang kita dapatkan nah pertama kita mendapatkan bodinya seperti ini cukup glossy untuk plastiknya dan terdapat marking tahun produksi di dalamnya dan juga tetamnya brand nah lalu berikutnya kita mendapatkan internal dari mekanisme Chasisnya seperti grease, lalu disini ada 60mm wheel shaft atau asroda ada mur untuk roller, eyelet dan juga busing nah ini gearnya, kita mendapatkan gear 3.5 banding 1 ya dengan kombinasi hijau dan juga pink sedangkan untuk motornya kita mendapatkan SMC motor jadi ciri khasnya adalah terdapat lubang pada bagian bunggung dari tabungnya nah berikut ini Chasisnya, ini merupakan bagian centernya atau midshipnya kita bisa lihat disini terdapat kategori bahannya yaitu ABS ya, lalu berikutnya sebelum kita bahas untuk komponen N dan T unitnya kita mendapatkan ban karetnya nah ini merupakan ban karet yang cukup jadul jadi terdapat pattern atau pola pada bagian sisi samping luarnya ini sekarang sudah tidak rilis sih, kalau tidak salah ban karet seperti ini dan ini hanya bawaan dari beberapa kit Super X dan juga kit MS dengan small diameter berikut ini nah lalu berikutnya kita dapat lihat disini ada N dan T unitnya nah lalu berikutnya komponen lain dari Chasisnya, gear cover, pengunci baterai dan sebagainya dan yang terakhir kita dapat lihat disini merupakan wheelsnya kita mendapatkan wheels untuk small diameter dan keempat rodanya merupakan narrow thread atau tidak mendapatkan wheels dengan thread yang cukup lebar biasanya untuk ban belakang kan lebar nah ini keempat rodanya narrow kita akan langsung saja lihat untuk manual instruction ya seperti biasa pada bagian halaman pertama terdapat petunjuk pemasangan sticker terdapat juga kode cat yang digunakan untuk melakukan detailing pada kit ini dan juga pemasangan dari komponen perentilan lain dari bodinya nah di bawahnya terdapat pemasangan dari Chasisnya wheels ke wheel shaft pemasangan gear, pengaplikasian grease, pemasangan terminal ke Chasis hingga pengkombinasian dari ketiga komponen N, T unit dan MS nya menjadi satu bagian Chasis hingga Chasis tersebut selesai kita build dan berikut ini untuk sticker nya kita mendapatkan chrome finish seperti berikut ini glossy ya, cukup keren untuk kit Tridager ini dan yang terakhir lembar kuning seperti biasanya safety instruction isinya pun sama kurang lebih dan kita akan langsung saja build kali ini featuring build anak saya yang pertama dan nanti saya akan kembali untuk proses detailing sederhana saja untuk bagian depannya dan setelah kit nya selesai di build nah kita akan coba tes untuk on off nya ya Jadi tidak ada masalah disini Mobil berjalan dengan baik Kempat rodanya juga tidak ada kendala dalam rotasi putarannya Nah proses terakhir detailing disini menggunakan akrilik berwarna putih Kasar banget sih kalau akrilik ini Jadi memang ini juga dadakan ya Saya di rumah orang tua Jadi tidak ada cat yang memadai Dan cat spraynya pun tidak ada Jadi padanya ini saya menggunakan kuas yang ada Dan cat yang ada Jadi ya sudah hasilnya seperti ini Nanti kita bisa spray dengan clear Seperti berikut ini untuk hasil akhirnya Setelah stiker terpasang Untuk melindungi semua stiker dan juga cat yang baru saja kita bubuhkan Pada bagian kenalpot depannya tadi Seperti yang kalian ketahui ya untuk chasis MS ini Biasanya rollernya mendapatkan roller dengan diameter 17mm Dengan bentuk aero Aero itu bolong-bolong seperti kipas Dan ini biasanya jadi masalah Kenapa? Karena rollernya hanya 4 pasang Otomatis mobil tidak stabil Dibandingkan dengan kit terbaru yang mendapatkan roller 3 pasang Atau 6 pieces Nah kita akan langsung saja lakukan test run di Jordan Toys Kali ini saya sedang ada di BSD ya Tracknya seperti berikut ini Seperti yang sudah kalian lihat untuk tes Magnum Saber Di video review sebelumnya Dan kita akan coba jalankan mobil tersebut di lintasan Di run pertama mobil langsung ke lontang Dikarenakan setelah mendarat Mobil tidak dapat menahan pada dinding track setelah ditikungan ya Jadi seketika mobil keluar lintasan Dan lagi-lagi pada tikungan tajam Mobil tidak dapat menahan dikarenakan rollernya yang tipis Dan juga cukup lembek Kalau saya bilang Tersebabnya untuk roller kit STB itu sebaiknya memang roller yang padat Jadi bukan yang bolong-bolong seperti berikut ini Di samping satu ini pasti patah atau lambat akan patah Kedua dia tidak kuat untuk menahan laju mobil saat melewati tikungan Nah jadi tadi kita lihat ya beberapa kali mobil terguling pada saat belok Itu dikarenakan faktor roller Nah jadi ini pun setelah kita coba turunkan lagi dengan baterai yang sudah sedikit berkurang Mobil masih terguling di titik yang sama Dan perlu diingat dikarenakan ini double shaft Maka powernya lebih besar dibandingkan dengan chasis untuk single shaft Jadi bisa dipastikan pada saat dia menghantam tikungan Maka membutuhkan kestabilan yang lebih tinggi untuk dia dapat berbelok dengan baik Jadi sekalipun MS Chasis ini menggunakan small diameter Seperti yang sudah kalian lihat pada video-video review saya sebelumnya Untuk Super 2 dengan large diameter Untuk large diameter memang memiliki kestabilan yang buruk Itu dikarenakan ground clearance-nya yang tinggi Akan tapi masih lebih baik karena menggunakan roller yang padat Tidak bolong-bolong seperti pada MS Chasis Nah MS Chasis ini sekalipun sudah menggunakan small diameter Jadi ground clearance-nya cukup rendah Seharusnya sih mobil tidak mudah terguling Tapi dikarenakan karena rollernya cukup lembek Maka dia terguling juga akhirnya Ini masih menggunakan ban small ya Belum menggunakan ban medium low profile Nah jadi itu tadi alasan kenapa Tidak ada yang pakai MS Chasis untuk Kelas STB murni atau TOB Jadi memang faktor roller itu menjadi penentu di kelas STB untuk MS terutama Sehingga orang-orang lebih memilih menggunakan MA Chasis untuk mesin tengah Dikarenakan memang lebih mumpuni Karena rollernya sudah 3 pasang atau 6 pieces Ditambah untuk MA Chasis menggunakan skit bar pada bagian belakang Sehingga pada saat lompat dia cenderung lebih stabil dibandingkan dengan MS Nah jangan salah ya untuk MS ini Sebetulnya kalau sudah jadi mesinnya itu juga kencang Cuman ya itu tadi kalau kita terbatas pada settingan STB Ya tidak bisa banyak melakukan settingan memang Jadi rollernya ini memang jadi kelemahan Nah jadi itu tadi semoga menjawab Kenapa tidak ada yang pakai MS Chasis untuk kelas STB Kira-kira itu tadi Nanti untuk next video kita akan coba Adu MS Chasis ini untuk Tridagger XX Melawan Tridagger X untuk Super 2 Nah nanti kita lihat pada video berikutnya ya Kira-kira gimana nih dengan Kondisi track yang sedikit lebih mendukung tentu saja Dan juga melawan Super 2 dengan Tridagger yang sama Oke itu tadi Jangan lupa saksikan video saya berikutnya Subscribe, aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya